Komisi Pemilihan Umum KPU Cimahi mensosialisasikan proses pemilihan atau pemungutan suara pemilu 2019 kepada para penyandang disabilitas di kota Cimahi. Namun sayangnya, aksesibilitas pemilu bagi penyandang disabilitas khususnya, bagi penyandang tunanetra masih terbatas. Pasalnya hampir dipastikan KPU tidak menyediakan semua surat suara brele untuk memudahkan pencoblosan bagi penyandang tunanetra. Komisi Pemilihan Umum Daerah KPU Dek Kota Cimahi menggelar sosialisasi pemungutan suara pemilu 2019 kepada 120 penyandang disabilitas di Sekolah Luar Biasa SLB Negeri Citerep, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Rabu Petang. Disabilitas yang mengikuti sosialisasi, sebagian besar adalah para penyandang tunanetra dan tunang rumuh. Dalam sosialisasi tersebut, KPU tidak menyediakan contoh surat suara brele. Sehingga beberapa kali, para penyandang disabilitas terutama tunanetra dibantu dalam menentukan gambar dan nomor pilihan calon pada surat suara. Pada pelaksanaan pemungutan suara 17 April 2019 nanti, KPU hanya menyediakan surat suara berbentuk brele untuk calon presiden dan wakil presiden saja. Sementara saat simulasi, 4 template lainnya untuk DPR RI, kemudian DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kota dan Kabupaten tidak tersedia. Hal ini dikeluarkan oleh para penyandang disabilitas tunanetra. Ya walaupun katanya template itu hanya dipergunakan untuk presiden dan wakil presiden saja, namun kita ada gambaran untuk pemilihan DPD, DPRD, Kota atau Kabupaten, Provinsi atau DPRD, DPR RI. Namun untuk ke depan, kami berharap bahwa yang namanya pemilih itu kan luber langsung membebas rahasia, sehingga jangan sampai diwakilkan walaupun dengan keluarga kita usahakan, ya memang biayanya sangat mahal. Tapi kalau misalnya biaya mahal itu tidak disertai dengan langsung dan rahasia, ini juga bagaimana gitu ya. Dari teman-teman disabilitas juga, bu alang kebaiknya kalau ditulis di kertas, ditunjukkan ke mereka, mereka sudah paham kalau tulisan namanya katanya. Nah ini juga akhirnya mendapatkan masukan, akhirnya kita lakukan itu, karena memang ada yang tunarungu, kemarin ada yang tunawicara, ya. Nah ada yang tunanetra, ini yang kita tetap berkomunikasi dengan teman-teman pengurus disabilitas, solusi bagaimana. Komisioner KPU Sri Swasti menyatakan, KPU tidak akan menyediakan TPS khusus bagi para penyandang disabilitas. Seperti pada Pesta Demokrasi sebelumnya, para penyandang disabilitas yang masuk dalam daftar pemilih tetap atau DPT akan melakukan pengumutan suara di TPS yang telah terdaftar dan berbaur dengan masyarakat umum lainnya. Al Gigi Fari, Bandung TV